Intro Ini cerita ketika Jendral Nasution begitu menggebu ingin menumpas kelompok G30 SPKI Seperti diketahui Jendral Abdul Haris Nasution adalah satu-satunya Jendral dari tujuh Jendral yang selamat dari upaya penculikan kelompok G30 SPKI pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965 Setelah sempat sembunyi di tempat yang aman usai penculikan yang gagal terhadap dirinya Pada sore hari tanggal 1 Oktober tahun 1965 Jendral Nasution bergabung ke Markas Kostrat Selanjutnya bersama dengan Pangkostrat saat itu Majen Soeharto dan sejumlah Jendral Angkatan Darat yang masih loyal padanya Nasution merancang operasi penumpasan G30 SPKI Sebelum bergabung ke Markas Kostrat Dari tempat persembunyian lewat Letkol Hidayat Wirasonjaya Anak buahnya di Kementerian Hankam Nasution mengeluarkan perintah darurat kepada Pangkostrat agar menutup semua pintu masuk dan keluar kota Jakarta Dan meminta bantuan pasukan Siliwangi Serta melakukan pengejaran terhadap kelompok gerakan 30 September Lolosnya Nasution pun akhirnya jadi malapetaka bagi kelompok gerakan 30 September Karena setelah itu, giliran mereka yang digebuk habis-habisan Terlebih setelah pasukan RPKAD bisa ditarik lalu diandalkan jadi pasukan penumpas Salim Said, seorang guru besar Universitas Pertahanan yang juga pengamat militer terkemuka dalam bukunya Banyak mengisahkan apa yang ia saksikan saat peristiwa G30 SPKI meletus di Jakarta Ketika itu Salim Said masih menjadi reporter muda di harian Angkatan Bersenjata yang dipimpin Brigjen Sugandi Mantan Ajudan Presiden Soekarno, dalam bukunya, Gestapo 65, PKI, Aidit, Soekarno dan Soeharto Salim Said bercerita pada tanggal 2 Oktober Markas Kostrat sempat dipindahkan mendadak ke kompleks pusat pendidikan Departemen Sosial Yang terletak di tepi perkebunan karet di Kelurahan Gandaria Selatan Kompleks itu kini terletak di pertigaan Jalan Radio Dalam dan Jalan Haji Nawi Markas Kostrat dipindahkan karena ada isu akan diserang oleh Angkatan Udara Dari markas darurat itulah Soeharto berangkat ke Bogor Pada tanggal 2 Oktober memenuhi panggilan Presiden Soekarno Itu adalah pertemuan pertama Soeharto dengan Soekarno sejak meletusnya Gestapo Daud Sinjal, terakhir wartawan senior Koran Sinar Harapan Waktu itu anggota tim jurubicara Menko Hankam kata Salim bertugas di markas darurat Kostrat tersebut Mengutip catatan Daud Sinjal, pada tanggal 2 Oktober tahun 1965 Majen Soeharto berangkat ke Bogor dengan pengawalan sejumlah panser Dan baru kembali menjelang malam Setelah itu para jenderal Angkatan Darat berkumpul di sebuah ruangan Untuk mendengar laporan Majen Soeharto tentang pertemuan di istana Bogor itu Untuk diketahui, kompleks Pusdik Depsos itu terdiri dari sejumlah bangunan berwujud sekolahan dengan ruang-ruang kelasnya Jendela-jendelanya dibiarkan terbuka, tapi karena tingkapnya cukup tinggi Orang di luar tidak bisa melongok ke dalam Demikian sepenggal catatan Daud Sinjal yang dikutip Salim Said dalam bukunya Mengutip catatan Daud Sinjal, percakapan di dalam tidak bisa terdengar Dengungnya saja yang terpantul keluar Namun, ada satu suara yang cukup jelas terdengar Bunyinya, manfaatkan perintah panti, itu adalah logat bataknya Jenderal Nasution Tulis Daud Sinjal dalam catatannya yang kemudian dikutip Salim Said dalam bukunya Suara Nasution terdengar begitu menggebu Wajar memang jika Jenderal Nasution begitu menggebu ingin menumpas kelompok G30S Sebab nyawanya nyaris melayang kalau saja ia tak segera meloncat ke pekarangan kedutaan besar Irak Saat hendak diculik gerombolan G30S Perintah kepada Majen Suharto untuk memulihkan keamanan dan ketertiban Kata Salim Said, memang diberikan Soekarno hanya secara lisan Masih menurut Salim Said, beberapa jam setelah pertemuan Bogor itu Presiden Soekarno merekam sebuah pidato radio yang disiarkan oleh RRI Pusat pada tanggal 3 Oktober pukul 1.30 pagi Lewat pidato singkat itu Soekarno menjelaskan Jika pimpinan angkatan darat pada dewasa ini berada langsung dalam tangannya Sementara untuk menyelesaikan tugas sehari-hari dalam angkatan darat Soekarno menunjuk Majen Pranoto Rexo Samodra Asisten 3 menpangat Sedangkan untuk melaksanakan pemulihan keamanan dan ketertiban terkait dengan peristiwa 30 September Bung Karno menunjuk pangkostrat Majen Suharto Penunjukkan Suharto sebagai orang yang diberi tanggung jawab untuk memulihkan keamanan dan ketertiban Menurut Nasution, seperti dicatat Daud Sinjau dalam catatannya Harus dimanfaatkan untuk mengebuk kelompok G30S Sekaligus membersihkan angkatan darat dari fitnah yang selama ini dituduhkan Dengan pidato singkat yang disiarkan lewat radio itu Soekarno sebenarnya menerima kenyataan bahwa kubu Suharto lah yang berkuasa di angkatan darat Pranoto Rexo Samodra tidak pernah sempat berfungsi sebagai pelaksana harian pimpinan angkatan darat Bahkan beberapa waktu kemudian asisten personil Menteri Panglima Angkatan Darat itu Atas perintah Suharto ditahan dengan tuduhan terlibat gestapu Kata Salim Said dalam bukunya Salim Said juga mencatat atas dukungan dan petunjuk Nasution Perintah Bung Karno untuk memulihkan keamanan dan ketertiban Beberapa hari setelah itu Majen Suharto membentuk Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Kopkantib dan mengangkat dirinya sebagai Panglima Dalam wawancaranya dengan Kepala Pusat Sejarah ABRI Brigjen TNI, tituler Nugroho Noto Susanto Pada 3 Maret tahun 1977 Suharto menjelaskan tentang pembentukan lembaga Kopkantib itu Sebagai inisiatifnya sendiri tanpa surat perintah dari Presiden Soekarno Saya hanya berpegang pada perintah lisan bahwa mengenai pemulihan keamanan masih diserahkan kepada saya Kata Suharto, tulis Salim Said dalam bukunya Presiden Soekarno sendiri kata Salim Said baru mengukuhkan kedudukan Suharto Sebagai Panglima Kopkantib pada tanggal 12 November tahun 1965 Setelah sebelumnya pada tanggal 16 Oktober tahun 1965 Majen Suharto dilantik sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat Menggantikan Jenderal Ahmad Yani yang terbunuh Terima kasih telah menonton!